Trauma healing dilakukan di beberapa lokasi pengungsian. Kegiatan ini untuk menghilangkan dan meringankan beban para korban bencana. Suasana gembira dengan permainan anak-anak yang dilakukan pihak kepolisian ini merupakan salah satu program trauma healing yang diterapkan untuk membantu korban bencana lahar hujan, terutama anak-anak, untuk melupakan bencana yang melanda mereka beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini digelar di beberapa titik lokasi pengungsian di kawasan parambahan dan rambatan Kaupaten Tanah Datar oleh tim psikologi SDM Polri. Ingin hati untuk jatuh semuanya, menemukan ada perbatasan, tapi kita harus berjalan. Kegiatan trauma healing, saya didampingkan oleh 4 orang psikolog dari Jakarta dan juga didukung oleh dari Jiru Sekolah, 4 psikologi SDM, itu yang pertama tergiat-giatan trauma healing. Rambatan memberikan hubungan psikosensi ini. Selain memberikan trauma healing, Polri juga memberikan bantuan berupa sembako dan uang untuk membantu meringankan beban para korban bencana banjir lahar dingin. Dari Kaupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One, mengabarkan. Berharap, 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 berharap. Terima kasih.